Pasangan naga dan burung hang jilid tiga. Kasihan yak BWE. Begitu mesra ia tumpahkan perhatiannya kepada Tuan Hikya tapi oleh si anak muda malah diterima salah. Tiba-tiba pada saat itu di udara tampak meluncur sejalur sinar api dan menyusul pada lain saat terdengarlah ledakan. Benda bersinar itu meletus di udara. Kawanan busu segera menjerit kaget, celaka, kawanan perampok datang dengan jumlah besar. Memang apa yang dikatakan mereka itu benar. Yang datang itu memang Tupik In dan kawan-kawan. Sebelum berpisah, Tupik In tahu kalau Tuan Hikya hendak menuju ke gedung Tian Seng Su untuk mengirim golok meninggalkan surat, kuatir kalau anak muda itu terancam bahaya, diam dan Pek In membawa belasan anak buahnya masuk ke dalam kota Guipok. Ia bersembunyi di rumah seorang penduduk yang tinggal di dekat gedung Chia Tsu Hu. Siang malam ia memperhatikan gerak-gerik gedung Chia Tsu Hu itu. Pada malam itu, benar juga ia telah mendengar suara ramai-ramai-ramai orang bertempur di gedung Chia Tsu Hu itu. Ia yakin Tuan Hikya tentu sudah datang mengaduk, ia terus akan bertindak membantu, tapi jumlah anak buahnya hanya belasan saja, padahal pasukan GW Etok Lem itu terdiri dari 300 orang. Untuk melawan mereka, terang sebagai telur hendak beradu dengan tanduk. Tapi Pek In pantang mundur, ia sudah siap dengan sebuah siasat yang bagus-bagus, siang-siang ia sudah menyiapkan banyak sekali anak panah berapi. Demikian ia segera memimpin anak buahnya menerjang ke gedung Chia Tsu Hu, sembari loncat turun mereka lepaskan anak panah berapi. Siasat itu berhasil. Kawanan busu itu melihat ada beberapa bayangan berloncatan turun dari tembok, mereka lantas menduga kalau kedatangan perampok dalam jumlah banyak sekali. Laksana kembang api, panah api itu bertaburan kemana-mana. Sini padam sana berkobar lagi, sana reda sini timbul pula. Dua buah istal kuda yang terbuat dari papan kayu, tertimpa api dan terbakar. Di dalam taman yang menjadi gelanggang pertempuran itu, segera menjadi panik suasananya. Urusanku sudah selesai, perlu apa terus bertempur? Ai, lebih baik aku lekas-lekas tinggalkan tempat ini supaya tidak bertemu dengan dia nanti hatiku panas lagi demikian pikir Chia. Setelah mengambil keputusan, Chia lalu bertindak. Karena siphang hanya main-main saja, mudahlah baginya untuk meninggalkan Yoboklo. Laksana burung elang, ia melayani melampaui kepala kawanan busu itu. Gerakannya indah dan cepat sekali, oleh karena di mana-mana terdapat orang, maka busu regu pemanah tak berani membidikan panah mereka khawatir akan melukai kawannya sendiri. Dalam beberapa kejap saja Tuan Hikya sudah loncat melampaui tembok. Saat ini barulah kawanan busu berteriak melepaskan anak panah. Sekalipun tahu bakal tak mengenai, namun mereka hamburkan anak panahnya untuk menghidupkan kembali semangat pasukannya. Melihat si anak muda sudah berhasil meloloskan diri yak BWE Girang sekali, tiba-tiba teringat, astaga dia sudah pergi, aku pun harus lekas-lekas menyingkir dari sini. Sebenarnya mudah sekali baginya untuk lolos. Dengan mempunyai sandra berupa puteranya Tian Seng Su ia dapat mengertak kawanan busu itu untuk memberi jalan padanya, tapi karena kurang pengalaman, jadi ia sudah tak dapat memikirkan siasat itu. Tanpa berpikir lagi puteranya Tian Seng Su dibanting, lalu dia menerjang keluar. Untung karena tahu kalau yak BWE itu putri Sekciak Tosu yang bakal menjadi Chion menantu majikan mereka, Tian Seng Su, maka kawanan busu itu pun tak berani merintanginya. Tak peduli siapa dia itu, tangkaplah demikianlah perintah dari Tian Seng Su sementara itu. Kala itu setelah mendapat laporan dari si serdadu tua bahwa puteranya telah diringkus oleh puterinya Siko, kemudian Nona itu minta supaya ia lepaskan Toan Hik ya atau kalau tidak puterinya bakal dibunuh. Tian Seng Su segera bergesa-gesa memburu keluar. Dilihatnya suasana dalam taman situ kacau balau, ada yang sibuk memadamkan api, ada yang berteriak-teriak menangkap penjahat dan ada pula yang pontang-panting lari kian kemari. Salah seorang dari busu itu menghadap Tian Seng Su dan memberi laporan bahwa si penjahat sudah loloskan diri. Mendengar itu Tian Seng Su segera memberi perintah tadi. Bagus-bagus, karena kau tak mau memandang persahabatan, aku pun takkan berlaku sungkan lagi terhadap anak buahmu, demikian pikir yak BWS sebenarnya tiada maksudnya sama sekali hendak melukai orang, tapi karena gusarnya ia mainkan pedangnya dengan gencar. Barang siapa yang berani mendekati, tentu diberinya sekali tusukan. Ia mewariskan ilmu pedang dari Biao Hui sini gerakannya cepat dan tepat. Setiap tusukannya tentu mengarah jalan darah yang berbahaya. Sudah tentu anggota pasukan GWE. Tok Lem itu bukan tandingannya. Dalam beberapa kejap saja, sudah ada beberapa belas orang yang roboh dan mengerang-gerang kesakitan. Nona Sik, jika kau tak kembali, maaf kalau aku terpaksa berlaku kurang hormat. Teriak Yobok lo. Sekali melesat dia mengejar yak BWS dan terus ulurkan tangan untuk menjengkram. Tiba-tiba pada saat tangannya hendak menyentuh tubuh si Nona, entah dari mana datangnya tahu-tahu dua batang jarum BWE Ho Aci yang menyambar dari samping. Sebenarnya kalau tak lengah tak nanti Yobok lo sampai kena di bokong. Pertama karena Tuan Hik ya sudah lolos dan kedua ia pikir hanya berhadapan dengan yak BWE. Jika Nona itu hendak menaburkan senjata rahasia dia tentu dapat mengetahuinya. Oleh karena itu dia tak mau menjaga kemungkinan lainnya lagi. Sungguh di luar dugaan kalau ada seorang musuh gelap menyembunyikan diri di dalam orang banyak. Dalam kekacauan orang itu diam-diam menimpukan jarum BWE Ho Aci yang yang tak mengeluarkan suara. Sekali lututnya kesemutan, jagoan itu hampir saja loboh. Barbareng dengan Yobok lo terkena jarum, yak BWE balikan pedang menghantam sekuat-kuatnya. Nona itu insaf kalau bukan tandingan si orang Shio, jadi ia gunakan serangan yang paling dasyat, suatu serangan yak disertai tekat mati atau terluka bersama. Sambaran pedangnya itu justru berbareng pada waktu Yobok lo terhuyung mau roboh. Kret, ujung pedang memakan pahannya dan menghiasnya dengan sebuah luka sepanjang belasan senti. Dari mengerang terkena jarum. Yobok lo menggerung keras karena sakitnya. Masih ia mencoba untuk membalas si Nona dengan sekali sapukan kaki kiri, tetapi luput. Sudah tentu dengan setelah kaki ia sukar menahan tubuhnya lagi. Belak robohlah jago kawakan itu. Tapi yak BWE tak berani menabasnya lagi. Dengan metu kepala ia saksikan walaupun sudah terkena jarum BWE Hoa Ciam, jago Shio itu masih dapat menyerang. Ini menandakan betapa tangguhnya orang itu. Takut kalau dikejar orang Shio itu lagi, yak BWE segera melarikan diri. Begitu roboh, Yobok lo segera bergeludungan di tanah. Khawatir kalau yak BWE menyerangnya lagi, ia berusaha untuk menggelundung sejauh mungkin. Memang tindakannya itu benar sekali, tapi itu pun berarti suatu keuntungan bagi yak BWE untuk lolos. Melihat orang undangannya juga terluka, walaupun marah tapi tak urung Tian Seng Sujari juga. Pikirnya, ai, sudah, sudah, aku terpaksa harus mengubur rencanaku untuk menelan Lo Chiu dan menerima perdamaian dengan Siko. Perkawinan itu pun terpaksa batal. Kawanan GW Eto Klam yang dengan gagah berani mengejar penjahat tadi pun balik kembali ke dalam taman. Mereka melapor. Di tembok kota sebelah depan itu terdapat segerombolan penjahat. Dari atas tembok kota itu mereka melepaskan panah-panah api tadi. Sewaktu kami mengejar keluar, mereka sudah menggabungkan diri dengan bangsat kecil-kecil Sitoan itu. Tampak kami datang, mereka lalu loncat turun ke sebelah sana. Karena khawatir mereka mengadakan bebekok, barisan pendam, kami tak berani mengejar terus. Mohon Taiswe memberi petunjuk, apakah perlu mengirim pasukan berkuda untuk mengejarnya? Sebenarnya kawanan GW Eto Klam itu hanya menghias diri saja. Mereka juri sekali kepada Tuan Hikya. Yang dimaksud dengan mengejar itu hanyalah keluar dari pintu taman, melihat-lihat sebentar lalu masuk kembali. Kamu sekalian ini hanya bangsa kantong nasi semua. Masakah sekian banyak orang tak mampu menangkap dua orang penjahat kecil-kecil saja? Lekas Enya Tian Seng Su. Marah-marah. Habis menumpahkan kemarahannya, Tian Seng Su teringat pada putranya. Ia segera bertanya, bagaimana Toa Kong Chu? Karena ditutup jalan darahnya oleh yak BWE, putra Chia Tosu itu tak dapat berkutik lagi. Kawanan Busu itu hanya mengerti beberapa juru silmu silat saja, sudah tentu mereka tak dapat menolong. Malah karena tak mengerti kalau Toa Kong Chu-nya tertutup jalan darahnya mereka menjadi sibuk tak keruan sendiri. Akhirnya adalah Tian Seng Su sendiri yang mengetahui hal itu. Ia dahulu berasal dari kalangan Lok Ling, jadi tahulah kalau putranya itu kena ditutup orang. Namun ilmu tutupan yak BWE itu adalah ilmu tutupan istimewa dari Biao Sin. Walaupun tahu tapi Tian Seng Su juga tak berdaya menolongnya. Coba lihat bagaimana dengan keadaan Yosian Seng. Jika lukannya tak berat, undang ia kemari untuk menolong Toa Kong Chu. Ia segera perintahkan orangnya mengundang Yobok Klo memiliki luakang tinggi. Begitu kena jarum BWE Hoa Chiam ia segera menutup seluruh jalan darahnya, agar jarum itu jangan sampai menembus ke jantung. Kemudian ia berusaha mengeluarkan jarum itu, lalu dilumuri obat. Karena lukanya itu tak berat, setelah diberi obat ia pun sudah dapat berjalan pula. Waktu mendapat panggilan dari Tian Seng Su ia segera bergegas-gegas mendatangi. Waktu berhadapan dengan Tian Seng Su, ia merasa malu. Tapi mengingat luka gobeng itu lebih berat lagi, ia tak merasa malu. Dan berkat kepandainya yang tinggi, walaupun tak mengerti ilmu tutupan yang dipergunakan yak BWE, namun ia dapat juga membukanya. Selagi Tian Seng Su kegirangan karena puterannya tertolong, tiba-tiba terdengar orang berteriak, Hai, di bawah kolong ranjang seperti ada orangnya. Tian Seng Su mendengar juga ada suara berkereskan. Siapa itu lekasret keluar perintahnya. Si serdadu tua membungkuk ke bawah. Matanya segera tertumbuk pada sepasang betis putih. Astaga! Seorang penjaya perempuan serunya seraya menyeretnya keluar. Tapi waktu melihat wajah orang itu, seperti terkena stroom, ia segera lepaskan tangannya dan menjublek seperti patung. Kiranya yang diseret keluar itu bukan lain ialah gundik kesayangan dari Tian Seng Su. Gundik yang main pet-pet gulipat dengan puterannya sendiri. Pada saat itu di kamar situ penuh dengan kawanan busu, sudah tentu mereka saling berpandangan satu sama lain. Hanya mereka tak berani buka suara. Rahasianya terbongkar, pucatlah wajah putera yang manis itu. Serunya dengan meratap. Yah, ampunilah jiwaku. Melihat kejadian yang memalukan itu, Tian Seng Su rasakan kepalanya seperti berputar, saking tak tahannya, ia menampar puterannya, binatang, binatang. Kau, kau, bagus-bagus sekali perbuatanmu ini. Saking gusarnya dadanya serasa sesak dan bingsanlah Ciat Su Su itu. Sekarang marilah kita tinggalkan Tian Seng Su yang tak ingat orang itu untuk mengikut perjalanan Yak BWE. Setelah berhasil melompat pagar tembok gedung Ciat Su Hu, Yak BWE dapatkan di luar sana hanya ada sebuah jalan besar. Pikirnya, mungkin dia belum jauh. Memikir sampai di situ, ia jengah sendiri dan girang juga. Namun sesudah berjalan sampai sepuluh li, ia tetap tak dapat melihat bayangan Toan Hikya. Sesaat ia menjadi putus asa. Apakah tadi ia tak melihat diriku? Apakah ia tahu kalau diam-diam aku membantunya? Tapi kenapa ia tak mau menunggu aku? Selagi ia berbicara dalam hatinya sendiri, tiba-tiba dari arah belakang terdengar derap kaki orang memburu. Ia buru-buru berpaling ke belakang, ah, itulah seorang pemuda, tapi bukan Toan Hikya pemuda pujaannya itu. Tapi Yak BWE merasa seperti sudah pernah mengenal pemuda itu. Ia tertegun. Sembari merabatangkainya ia menegur, siapa kau ini? Mengapa mengejar aku? Pemuda itu tertawa mengikik, serunya, adik Hang Sian, masakan kau lupa padaku? Mendengar suara orang itu, girang Yak BWE bukan Kepalang, teriaknya. Cici Lunio, kiranya kaulah. Kenapa kau menyaru menjadi seorang pemuda? Kiranya pemuda itu adalah Sip Ping Nio, putrinya Sip Hang. Sejak kecil-kecil ia dengan Sip Ping Nio selalu berkumpul bersama. Bahkan keduanya sama-sama belajar silap pada Biao Hui Sin Mi, hubungan mereka sudah seperti saudara putusan perut saja. Adalah karena ayah mereka sama-sama mendapat jabatan sebagai panglima perbatasan terpaksalah mereka berpisah. Bahwa di tempat dan saat seperti itu dapat berjumpa kembali, girang mereka tak terkirakan lagi. Ha, jangan menghujani diriku dengan pertanyaan dulu. Biar aku yang memeriksa kau dulu demikian ini mau tertawa. Aku melakukan kejahatan apa maka Cici hendak memeriksa diriku sahut Yak BWE. Kata In Nio pula, bukankah kau sudah dijodohkan dengan puteratian sengsu? Mengapa sebelum dijemput kau sudah pergi ke rumahnya? Ai, Enci In, jangan menghina padaku. Tadi kau tentunya berada di dalam taman, masakan kau tak melihat bagaimana? Aku telah memperlakukan si kata buduk itu sahut Yak BWE dengan tertawa. Ha, ku kira sebelum keluar pintu dengan resmi, kau sudah mengunjunginya, In Nimar menggoda pula. Mendengar cemoh itu Yak BWE terus saja maju akan menampar mulut orang, tapi In Nio cepat mencegahnya. Ai, jangan ribut, jangan ribut. Ya, anggaplah aku salah omong, biar ku haturkan maaf padamu. Ia seorang kata buduk dan kau seekor angsa cantik. Bukankah kata buduk itu gemar makan daging angsa? Oi, makanya kau suka padanya. Jangan bikin keseloh kata-kata orang ya. Bukan aku hendak menaikan harga diriku, tapi puteratian sengsu itu memang benar bukan manusia, kata Yak BWE yang lalu menceritakan tentang pengalamannya di gedung Chia Toho di mana karena menghindari kejaran Yoboklo, sudah keliru masuk ke dalam kamar orang yang lagi berbuat mesum. Waktu mendengar cerita tentang perbuatan puteratian sengsu itu, wajah In Nima merah kemalu-maluan. Tapi ia pun tak kuat lagi menahan gelinya. Ya, ya, aku mengertilah. Kau tak suka pada si kata berbuduk karena kau jatuh hati pada pemuda si Toan, bukan? In Nima biasa berkelakar, tapi kali ini kelakar itu telah membuat Yak BWE merah padam dan tundukan kepala. Cik In, apakah kau melihat jejaknya? Apalah yang kau lakukan malam ini adalah untuk kepentingannya, kata Yak BWE. In Nima terkesiap, ujarnya dengan nada bersungguh, ai, kiranya kau benar-benar suka padanya. Kata Yak BWE, Cici, meskipun kita ini tidak seibu, tapi rasanya kita sudah seperti saudara sekandung. Segala urusanku, takkan ku rahasiakan. Dia, ya dia itu sebenarnya calon suamiku. In Nima terbeliak kaget, serunya, bilakah kau bertunangan dengan dia? Jika sudah ditunangkan padanya, mengapa ayah bundamu hendak menikahkan kau pada keluarga Tian? Atas pertanyaan In Nio yang bertubi-tubi itu, tenang-tenang Yak BWE menerangkan. Yang jodohkan aku sejak lahir adalah orang tuaku yang asli. Ayah ibuku yang sekarang ini bukan ayah bundaku kandung. Namaku sebenarnya i ala su Yak BWE. Nama si Ahang Sian itu sejak saat ini tak ku pakai lagi demikianlah Yak BWE menuturkan riwayat hidupnya dari awal sampai akhir. Berbagai perasaan timbul dalam hati In Nio dikala mendengar kisah itu, rasa sedih, girang, simpatik dan gairah. Oh haha, makanya ayahku sering memuji Toan Kui Chiang Tai Hiyap sebagai seorang pendekar yang gagah perwira serta berbudiluhur. Ayah mengatakan bahwa Toan Tai Hiyap itu mempunyai beberapa putera, tapi entah kemana beradanya. Beberapa kali ayah bermaksud hendak menyuruh orang mencari jejak dari putera-putera Toan Tai Hiyap itu. Dan setiap kali membicarakan tentang hal itu, ayah seperti memberi kisikan padaku supaya menanyakan asal-usul dirimu. Kali ini setelah mendengar kau bakal dinikahkan dengan keluarga Tian, untuk beberapa hari ayah tampak uring-uringan saja. Kiranya di situ terselip sesuatu hal. Ai, jadi ayahmu juga memuji Muji Toan Tai Hiyap, seru Yak BWE. Eh, kalau memang baik, habis mau dikatakan bagaimana? Toan Tai Hiyap adalah orang yang paling dikagumi oleh ayahku, Inimar menandaskan. Mendengar itu diam-diam Yak BWE mengutuk sikel, kalau begitu, terang ayah angkatku itu bukan orang baik-baik. Ah, bertahun-tahun ia mengelabungi aku. Kami ayah dan anak merasa beruntung sekali malam ini dapat membantu kalian berdua lolos dari bahaya, kata Inio. Kini barulah Yak BWE tahu persoalannya katanya, oh, jadi ayahmu tadi menang sengaja mengalah padanya. Tentunya kaulah juga yang secara diam-diam membantu hingga aku dapat melukai Yobok lo. Benar, dalam kekacauan tadi diam-diam aku telah menimputnya dengan BWE Hoa Chiam, Inimar mengiakan. Setelah itu ia menuturkan pengalamannya. Inio dapatkan ayahnya tak senang waktu mendengar pernikahan Yak BWE. Mengapa ayah tak senang? Apakah putra Tian Seng Su itu tak sembabat dijodohkan pada adik Sian? Ah, biar ku ikut ayah ke gedung Chia Tsu Hu, hendak ku lihat bagaimana macamnya putra Tian Seng Su itu dulu. Jika memang buruk, aku akan memberitahukan pada adik Sian supaya minggat saja. Demikian ia ambil keputusan ketika ayahnya diminta Tian Seng Su untuk turut menjemput membelai perempuan. Sudah tentu ia tak mau kasih tahu pada ayahnya tentang rencananya itu melainkan mengatakan hendak melihat-lihat bagaimana gedung Chia Tsu Hu tempat kediaman Tian Seng Su itu. Ayahnya, Sip Hang juga setuju karena sebetulnya ia jari juga datang seorang diri ke tempat Chia Tsu Iiu. Ia kenal siapa Tian Seng Su itu, maka ia segera suruh puterinya mengenakan pakaian lelaki menjadi seorang pengikutnya. Sudah dua hari aku tinggal di gedung Chia Tsu Hu, tapi tetap belum pernah melihat bagaimana tampang muka puter Tian Seng Su. Tak terduga kau sendiri juga sudah datang, jadi aku tak perlu capek lagi, kata In Nio dengan tertawa. Ya BWE mengaturkan terima kasih, namun tampaknya ia masih bermuram durja. Eh, mengapa lagi kau ini teguh In Nio? Ya BWE tak menyahut dan hanya mengutik ikat pingganya. Ha biar ku tebaknya. Kau tentu sedang memikirkan si Toan kecil-kecil itu, ya, ia memang keterlaluan mengapa tak menunggumu. In Nimar menggodanya. Ia merenung sejenak tiba-tiba berkata pula, adik Sian, eh tidak, seharusnya ku panggil kau adik BWE. Ya, adik BWE apakah kau kepingin menjumpainya aku mempunyai akal? Tanpa malu-malu lagi ya BWE segera minta petunjuk. Baik, sekarang ikutlah padaku kata In Nio. Ya BWE keheran-heranan, serunya, apa kau tahu tempatnya? Akanku bawa kau ke suatu tempat untuk menjumpai seseorang. Siapa? Tak usah kau tanya, pokok aku tak nanti menipumu sahut In Nio. Dalam berkata-kata itu wajahnya berseri-seri, bibirnya mengulung senyum dan pipinya pun kemerah-merahan, sikapnya sungguh aneh. Ya BWE penasaran, segala apa ku beritahu, pada sebalik koya kau main gelap-gelapan tak mau mengatakan terus terang. Tak terburu-buru, nanti tentu ku beritahu. Ayu ikutlah sahut In Nio. Terpaksa Ya BWE mengikutinya lari, ternyata In Nimar menuju ke sebuah gunung. Lagi-lagi Ya BWE menegurnya, ai, tengah malam begini mengapa kau bawa aku ke atas gunung? Apakah orang itu berada di sini? Apakah kau sudah berjanji padanya? In Nima hanya tertawa saja, bagaimana penyamaranku sebagai ini, mirip tidak? Mendapat jawaban yang bukan ditanyakan itu, Ya BWE makin heran. Tanpa banyak pikir lagi ia segera menyahut, mirip sekali tadi hampir saja aku tak dapat mengenalmu. Mungkin memang kau tak mengetahui bahwa kita berpisah, dalam beberapa tahun ini aku sering menyaru jadi lelaki pesiar kemana-mana. Ayah tak begitu mengurusi diriku. Kau bilang penyaruanku itu persis sekali tapi pada suatu kali aku telah diketahui orang. Ai, sungguh berbahaya, mereka adalah orang-orang jahat dari Kim Leong Pang, kata In Niu. Eh, rupanya kau ini sedang menyembunyikan udang di balik batu. Pertanyaan yang kuajukan, sepatah pun tak kau jawab sebaliknya kau merangkai cerita lain. Memang aku senang sekali mendengar ceritamu itu tapi rasanya lebih baik pada lain hari saja. Huh, kau jahat benar karena sengaja bikin tegang urat syarafku. Tertawalah In Nima menjawab, pohon mempunyai akar dan urusan juga ada ihwalnya. Bagaimana jadinya kalau aku tak menceritakan dari permulaan? Baik, karena rupanya kau begitu bernapsu, kita menjumpai orang itu dulu baru nanti ku ceritakan lagi. Lalu ia mendungak ke atas puncak gunung. Ah, rembulan sudah berada di tengah langit ya tentunya sudah datang, katanya kemudian. Dia, dia, sekali lagi dia. Siapakah sebenarnya dia itu seru ya BWE? Sekonyong-konyong In Niu bersuit panjang. Sesaat kemudian dan arah puncak gunung terdengar suitan balasan. Kalau suitan In Nima bernada kecil-kecil bening, adalah suitan orang dari puncak gunung itu bernadanya ringkuat mirip dengan ringkikan naga atau laum harimau. Hai, lu wakang orang itu hebat sekali, tak kalah dengan toan hik ya. Orang yang hendak kau pertemukan padaku itu orangnya tanya yak BWE. Benar, memang itulah orangnya, sahut In Niu. Habis itu, ia mendekam tempelkan telinganya pada tanah. Cici, mengapa kau berbuat begitu tanya yak BWE? Musuh-musuhnya sudah banyak yang datang, ia tak dapat. Menyambut kita, sahut In Niu. Apa-apaan artinya ini yak BWE makin keheranan. Malam ini ia telah mengundang beberapa musuh untuk bertemu di gunung Pak Beng San sini. Sekarang mumpung mereka masih belum bertempur, kita lekas-lekas ke sana untuk melihat ramai-ramai-ramai kata In Niu. Si Pin Niu ternyata sering berkelana di dunia persilatan, jadi pengalamannya pun lebih banyak dari yak BWE yang selalu dikungkung dalam gedung Ciatokbu. Nona itu sudah dapat mempelajari ilmu menempel tanah mendengar suara. Didengarnya di atas gunung sana ada 7-8 orang tengah bertengkar. Kini yak BWE agak mengerti, ujarnya, ha orang itu tentu sahabat baikmu dan kau hendak mengajak aku membantu padanya bukan? In Niu mau tertawa? Tidak, selamanya ia tak mau dibantu orang. Sekalipun lawan berjumlah seratus atau seribu orang, ia tetap menghadapinya seorang diri. Malam itu cuaca terang, setelah berlari beberapa saat, jauh-jauh kedua Nona itu sudah dapat melihat keadaan di atas puncak gunung itu, dilihatnya ada seorang pemuda yang berperawakan tinggi tengah berdiri menghadap rembulan. Di sekelilingnya dikerumuni oleh sekelompok orang. Waktu menghitung, yak BWE dapatkan orang-orang itu berjumlah delapan. In Niu loncat ke atas sebuah batu karang yang besar bundar, ujarnya, tempat ini sesuai sekali, dari sini kita dapat melihat jelas pertempuran mereka. Apakah yang membalas suitan tadi, pemuda itu tanya yak BWE. Benar. Sudah kau lihat bukan orang-orang yang mengetungnya itu. In Nima menyahut dan bertanya. Dan nada ucapannya ia seperti membanggakan pemuda itu. Tiba-tiba terlintas sesuatu dalam pikiran yak BWE. Diam-diam ia tertawa. Kali ini dugaanku tentu tak salah. Cik In Nima tentu suka pada pemuda itu. Ha, jadi ia juga sudah punya pilihan. Tapi serta dilihatnya In Nima tengah mengarahkan perhatian pada pertempuran itu, terpaksa yak BWE tak jadi menggunanya. Tiba-tiba di gelanggang pertempuran sana terdengar senang berseru, Hai, orang Shibo, berapa banyak orangkah yang kau undang membantumu? Tunggu setelah mereka datang semua baru kita mulai bertempur, agar kau tak menuduh aku sebagai orang yang menindas si lemah dengan men keroyok. Kata-kata itu menyatakan kalau suitan In Nima tadi telah didengar mereka. Yang bicara itu yalah Ho Pang Chu dari Kim Leong Pang, dialah yang mengetahui penyamaranku kala itu. Karena mereka berjumlah banyak, jadi aku tak mampu melawannya, syukur ada pemuda Shibo itu yang menolongku. Demikian In Nima memberi keterangan pada yak BWE. Dalam pada itu terdengar pemuda Shibo itu sedang menyahut dengan dingin. Sebaliknya akulah yang hendak menanyakan padamu apakah orang-orangmu sudah lengkap semua? Apa maksudmu Ho Pang Chu dari Kim Leong Pang bertanya? Aku tak mengundang barang seorang pembebantu pun, melainkan ada seorang sahabat yang mungkin kepingin melihat pertempuran ini. Kalian tak usah khawatir. Mendengar keterangan si pemuda, kawanan Kim Leong Pang itu serempak tertawa mengejek, apa yang kami khawatirkan? Khawatir kau dapat melarikan diri kah? Ha, jangan ngimpi kau sekalipun kau tumbuh sayap juga tak nanti kau dapat lolos. Tapi pemuda itu tak mengecuh dan hanya menegas lagi, sekali lagi aku akan bertanya, apakah orang-orangmu itu sudah lengkap? Kalau sudah lalu bagaimana si Ho Pang Chu balas bertanya? Kalau sudah, biarlah aku enak turun tangan agar tidak repot-repot harus menghajar satu per satu. Ha, jika memang belum lengkap, aku bersedia menunggu beberapa saat lagi, kata si pemuda. Mendengar kata-kata ini, kawanan Kim Leong Pang itu sama berjingkrak-jingkrak marah. Berserulah salah seorang yang bertubuh tinggi besar, kau ini benar-benar seorang bocah yang congkak. Baik, biar ku wajar adat padamu dan aku pun tak mau dibantu siapapun juga. Tapi sebelum setinggi besar itu tampil ke muka, dua orang yang baik perawakannya maupun pakaiannya serupa coraknya melangkah, seru mereka dengan lantang, enie oto ako, kalah kiranya kau tunggu dulu. Kami kaum Tai Oupang mempunyai dendam permusuhan sedalam lautan dengan bocah itu. Habis berkata mereka berdua lalu mencabut senjatanya yang berupa sebatang poan koan pit, dan berseru, sekalian saudara yang hadir di sini rasanya maklum akan peraturan dari Persaudaraan Chin. Baik lawan kami itu seorang atau seratus orang, kami berdua saudara ini tentu selalu maju berbareng. Ini perlu kami kemukakan terlebih dulu, agar kau jangan menuduh kami men keroyokan. Hai, dengarlah bocah Shibo. Asal kau dapat bertahan menghadapi lima puluh jurus permainan pit kami, maka kami berdua bersedia untuk menyembah padamu. Pemuda Shibo itu hanya miringkan kepala, melihat dengan melirik hina. Ia tak tampak mencabut pedang pun tak menyambut tantangan kedua saudara itu. Hu Pang Chu dari Kim Leong Pang mencegahnya, harap saudara berdua jangan berebut dulu. Bagaimana bocah itu dapat bertahan sampai lima puluh jurus? Paling banyak tiga puluh jurus saja ia tentu sudah mampus. Kalau ia belum-belum sudah mati, habis apa dayaku untuk melampiaskan kemendongkolan hatiku? Ah, lebih baik saudara berdua mengalah dulu, biar aku yang maju. Tiba-tiba ada seorang yang berpakaian seperti opsir tentara melangkah ke muka dan berseru dengan nyaring, Hai, kalian tak boleh rebutan. Bocah itu telah merampas pesakitan penting, aku hendak meringkusnya dan membawanya ke kota raja. Ayuh, kalian mundur semua, biar aku seorang diri yang menangkapnya. Ya BWE berbisik pada Nio, aku kenal opsir itu. Iyalah H.O.U.Y.A.T.W.I.U.T.I.L.E.M., menjabat sebagai Tong Leng, pemimpin dari pasukan Kim Wikun di istana. Lyong Ki Twi Uttipak adalah kakaknya. Mereka berdua memiliki kepandaian silat tinggi, namanya tersohor di dalam dan luar negeri. Perangai kedua saudara itu hampir sama. Inimar menertawakan, pemimpin pasukan istana bersekutu dengan pemimpin partai persilatan, sama-sama maukan diri seorang pemuda, A.I., sungguh mengherankan. Tapi dari ucapan opsir itu, rupanya ia tak ada janji sama sekali dengan kawanan orang Kim Lyong Pang. Mereka hanya kebetulan berjumpa di sini saja. Ah, sayang tiba-tiba Yak BWE menutup. Sayang apa tanya Inyo dengan heran Uttilem adalah seorang lelaki gagah. Dipandang dari kedudukannya, hanya kebetulan berjumpa dengan orang-orang Kim Lyong Ping, namun tetap merosotkan harga dirinya, kata Yak BWE. Dan bagaimana reaksi orang-orang yang dihardi Uttilem itu ternyata mereka terkesiap kaget. Tapi si tinggi besar itu juga berwatak berangasan. Ia pun tak peduli bahwa opsir yang mengenakan seragam hitam itu ialah Uttilem. Serentak ia pun balas mendamperat, orang macam pantat kuali seperti kau ini juga berani berlagak pembesar. Berada di sini, kau harus menurut peraturan dunia persilatan, jangan sok aksi seperti dalam kantormu, tau. Jika sampai membangkitkan amarahku, awas anti tentuku beri makan bogem mentahku. Kurang ajar. Manusia macam apa kau ini seru Uttilem dengan gusarnya. Utt, ia lantas menyabet dengan piannya. Hu Pangcu dari Kim Lyong Pang rupanya kenal akan Uttilem. Sudah tentu ia menjadi terkejut dan tergopoh-gopoh memburu maju dan mendorong si tinggi besar ke samping. Kemudian dia haturkan maaf, Utti Chiangkun, harap jangan marah. Malam ini kita sama-sama menemukan seorang musuh, segala adat apa dapat kita bicarakan. Saudara NIO ini titik pandai bicara, harap Chiangkun bersabar. Untung Hu Pangcu itu cepat-cepat mendorong si tinggi besar sehingga terluput dari pian Uttilem, maka pian itu telah menghantam sebuah batu besar hingga hancur berantakan. Melihat itu, bagaimanapun berangasannya, si tinggi besar tak berani bercuit lagi. Harap kalian jangan ribut-ribut, sudilah dengarkan kata-kataku, tiba-tiba anak muda tadi berkata. Dari sikapnya pemuda itu seperti tak mengandung permusuhan kepada mereka dan bahkan hendak melerai. Uttilem juga merasa heran, sahutnya, baik, cobalah kau akan berkata apa. Utti Chiangkun, ku nasehatkan lebih baik biarkan mereka bertempur dulu dengan aku. Kau nanti jatuh pada giliran yang terakhir saja, kata anak muda itu. Apa-apaan itu, kau bocah ini malah akan mengeloni mereka. Demikian Uttilem berteriak dengan marah-marah. Tertawalah pemuda itu, biarlah ku terangkan alasannya. Utti Chiangkun, dengarkan dulu. Ia menunjuk pada kedua saudara yang bergelar Chin Kho Chiangpit, lalu katanya, kalian tadi mengatakan mempunyai dendam sedalam laut padaku, tapi aku sendiri bingung, permusuhan apakah yang kita ikat itu. Kedua saudara Chin itu mendengus, sahutnya, ha, kau budak kecil-kecil ini pandai berpura-pura. Baiklah, biar ku terangkan. Keterangan ini bukan untukmu, melainkan supaya dapat diketahui oleh saudara-saudara yang hadir di sini. Selesai mendengar keteranganku, kalian tentu tahu apa sebabnya kami berkeras hendak melabrak bocah ini lebih dulu. Si Chin yang tua merandek sejenak, lalu melanjutkan berkata, bulan yang lalu kami bercekcok rebutan bandar, pangkalan perahu, dengan orang He Yang Pang. Bocah itu sebenarnya orang luar, tapi suka usil. Ia membantu pihak He Yang Pang hingga mengalahkan orang-orangku dan menghancurkan 17 buah perahu kami yang berada di perairan Telaga Tayo. Tidakkah hal ini berarti dendam sedalam lautan? Lalu adiknya menambahkan, kala itu kami berdua saudara tak ada di situ, hingga pihak kami menderita kerugian. Sebenarnya kami harus menuntut balas pada pihak He Yang. Pang, tapi setelah kami selidiki, 8-9 bagian dari orang-orang kami itu dilukai oleh bocah ini. Maka kami kesampingkan urusan terhadap He Yang Pang dan membuat perhitungan pada bocah ini lebih dulu. Anak muda itu tiba-tiba menyahut, memang sebagian besar hal itu benar, hanya masih keliwatan sedikit mengenai sebabnya kalian bercekcok dengan pihak He Yang Pang. Biarlah aku yang memberi tambahan keterangan. He Yang Pang adalah sebuah organisasi nelayan di sepanjang pantai Tayo. Kalian dari Tayo Pang itu lantas mau memungut pajak pada mereka. Para nelayan itu sudah berat membayar pajak pada pembesar negeri setempat, apakah mereka dapat memikul lagi beban yang makin memberatkan itu? Untuk memela kepentingannya, maka He Yang Pang terpaksa melawan kalian. Salahkah jika aku berdiri di pihak He Yang Pang? Atau apakah seharusnya aku membantu pada pihakmu untuk menindas kaum nelayan itu? Berkata pula anak muda itu, walaupun jadi perampok atau bajak, pun seyogianya jangan meninggalkan sifat-sifat keperwiraan. Di tempat di mana kaum nelayan sudah menderita kalian masih hendak merebut nasi mereka, apakah kalian tidak malu sebabnya? Maka aku beri sedikit hajaran pada orang-orang Tayo Pang itu, pertama untuk meringankan kemengkalan hati kaum nelayan dan kedua supaya mereka ingat betul-betul bahwa aku sudah bermurah hati tak membunuh seorang pun dari kawan mereka. Mengapa menuduhku berbuat salah? Malu dan geram bercampur aduk kedua saudara Chin itu. Belum mereka menyatakan apa-apa, Util yang sudah memuji, benar ucapanmu itu cukup cengli dan perbuatanmu tepat sekali. Sebenarnya kedua saudara Chin sudah mau menumpahkan kemarahannya, tapi demi Util yang mengatakan begitu, mereka agak kurang enak untuk turun tangan. Kemudian, si pemuda menuding pada si tinggi besar, katanya, dan kaum. Apakah kita juga mempunyai permusuhan sedalam lautan? Meskipun dendam itu tak menyamai membunuh ayah atau menumpas istri, tapi rasanya juga tak jauh dari itu. Barang-barang antaran priau yang hendak kami rampas, ibarat kue bakpao sudah berada di mulut, tapi mengapa kau mengadu biru dan membantu mereka dan menggagalkan usaha kami demikian seru si tinggi besar? Si pemuda menyahut, mungkin saudara tak mengetahui bahwa barang-barang itu adalah uang perak untuk liang ceng yang menjabat sebagai tiho cong kuan, pembesar urusan irigasi. Kantor pengangkutan Tianan Piao Kiok telah diserahi untuk mengantarkannya. Barang antaran itu tak boleh dirampas. Mengapa tanya si tinggi besar? Karena uang itu diperuntukkan membelanjai pekerja-pekerja. Tentang pembesar sili itu, aku pun sudah menyelidikinya, dapat dikata seorang pembesar baik, tutur si anak muda. Persetannya pembesar baik atau jahat, dan bagaimana ia akan menggunakan uang itu? Pendek kata, yang ku ketahui hanyalah uang perak yang bergemerlapan saja, bagi kami yang menuntut penghidupan sebagai orang hetu, jika tak merampas uang masakan disuruh makan angin saja sahut si tinggi besar gusar. Tertawalah anak muda itu, ucapan saudara itu tidak tepat. Jika kau mengganyang uang kaum pembesar korup, aku tentu tak berani unjuk diri. Tapi dengan merampas uang tadi, bukan saja rakyat pekerja akan kelaparan pun proyek bendungan sungai Hang Ho akal terbengkalai, akibatnya ribuan jiwa rakyat akan menderita malapetaka, rumah tangga cerai berai. Karena tak dapat merampas uang kas hanya makan angin, tapi apakah kau tahu bahwa ribuan rakyat itu kini benar-benar sudah makan angin? Ku tahu kalau saudara itu juga dari keturunan keluarga miskin, mengapa saudara hanya mementingkan diri sendiri saja? Si tinggi besar itu ternyata seorang jujur juga. Ia garuk-garuk kepalanya, katanya, eh, ucapanmu itu rada cengli juga. Tapi hal itu rasanya tak sesuai dengan peraturan yang sudah mendarah daging di Lokling. Coba beri aku tempo untuk memikirkannya. Baiklah, kau boleh merenungkan dulu, kata si pemuda. Mendengar anak muda itu telah menyelamatkan uang antaran untuk Tihocongkoan. Utilem menjadi terkesiap. Tidak demikian dengan Ho Pang Chu Kim Leong Pang yang lantas membentak. Kedatangan kita di sini ini untuk bertempur atau akan mendengarkan ceramah tentang cengli? Perlu apa ribut-ribut begitu? Mari, ayuh, marilah, kami bertiga Hiang Chu dari Kim Hang Pang akan minta pelajaran ilmu pedang lagi padamu. Ia menjabat sebagai Ho Pang Chu, wakil pemimpin, merangkap Seng Tong Hiang Chu, ketua bagian penghukum dari Kim Leong Pang. Ia membawa serta dua orang Hiang Chu lagi ke situ. Dari bicaranya, ia seperti hendak mengajak kawannya maju mengeroyok. Tiba-tiba Utilem berseru, kalau dengar pembicaraan bocah itu, rasanya berarti sekali, apa halangannya untuk mendengarkan terus. Anak muda itu sekonyong-konyong tertawa memajang lalu menuding pada Ho Pang Chu Kim Leong Pang, makin kau takut kubuka burukmu, makin aku bernapsu mengatakannya. Dengarkanlah sewaktu di jalan lopet kau hendak merampas seorang gadis tapi karena kau dikalahkan, kau lantas panggil kamrat-kamratmu untuk merampaskan di samping secara diam-diam kau gunakan dupabihi yang perbuatanmu itu bahkan lebih memalukan daripada perbuatan-perbuatan rendah kau meloklim. Jika hanya ku iris sebelah daun telingamu, itu sudah keliwat. Murah karena ku harap kau dapat merobah kesalahanku. Tetapi mengapa kau masih tak tahu diri dan berani mencari balas padaku? Mendengar itu bukan main gusar Utilem kepada orang Kim Leong Pan itu serunya, Ha, bagus-bagus bangsa terkutuk, rasakanlah lebih dulu pianku ini. Si pemuda baru-baru kebutkan lengan bajunya untuk menyingkirkan pianku yang hendak diserangkan pada Ho Pang Chu dari Kim Leong Pang itu. Utti Chiang Kun, harap jangan mencampuri urusanku. Kalau mereka hendak menantang berkelahi, aku sanggup melayani sendiri. Dia lagi Chiang Kun toh masih terhitung lawan dengan aku. Sahut Utilem, benar aku memang hendak bertempur padamu nanti. Baik, sekarang rasanya kau tentu sudah mengetahui mengapa ku sarankan dirimu pada urutan yang terakhir, kata si anak muda. Utti Lem juga seorang yang lurus. Apa yang dipikirnya tentu lantas diucapkan. Tanpa banyak berpikir lagi ia lantas menyaut. Ha, aku sudah tahu sekarang, tentu takut kalau ku tangkap kau dulu hingga kau tak sempat untuk menghajar mereka. Tidak apakah aku. Sebenarnya dia ingin mengatakan, orang-orang kutu busuk aku akan mewakilmu menghajar mereka tapi tiba-tiba pikirannya berubah. Tidak jika aku mengatakan begitu, tentu kawanan kutu busuk dan perampok itu akan lari sifat kuping nanti. Maka tertawalah si anak muda, serunya, tak usah kau katakan juga aku sudah mengerti maksudmu itu. Tapi Utti Ciangkun apakah kau sudah memperhitungkan kalau dapat memenangkan aku? Utti Lem tertegun. Ia melihat jelas bagaimana dengan kebutan lengan baju Tawi, si anak muda telah dapat mengisat serangan piannya ke samping. Tanpa bimbang lagi dia segera menyahut, hal itu baru dapat diketahui kalau sudah bertempur. Tepat. Kau belum yakin dapat mengalahkan aku, aku pun tak pasti dapat menundukan kau. Andai kata salah satu akan menang juga nanti sudah kehabisan tenaga. Itu waktu mungkin kita sudah loyo untuk menghadapi pertempuran lagi kata si anak muda. Dipikir-pikir romongan itu memang benar. Ya, benar juga dia. Jika aku dan dia sama-sama terluka, kawanan penjabat itu yang mendapat keuntungan nanti, diam-diam obsir itu membatin. Kata pula si anak muda, Utti Ciangkun, jika kau ingin menangkan aku, ada sebuah kera, ialah kau boleh ikut maju bersama mereka untuk mengeroyok aku. Ini mungkin ada harapan. Hah, kau menilai deriku ini orang macam apa? Aku, Utti Lem, masakah sudi menggabung dengan kaum perampok dan kawaran telur busuk itu teriak Utti Lem dengan murka. Karena mendongkol, ia sudah menghamburkan kata-kata, kawanan telur busuk dan perampok. Sudah tentu orang-orang yang dimaki itu melotot gusar. Utti Ciangkun, begitu selesai membersih budak itu, kami nanti pasti akan minta pengajaran padamu, seru kedua saudara Chin. Tanpa menghiraukan kedua jagoan itu, si anak muda berkata pula kepada Utti Lem, bagus-bagus. Utti Ciangkun, karenakah sudah tahu manusia macam apa mereka itu dan karenanya kau tak sudi mendekati mereka, maka sekarang silahkan minggir dulu sajalah. Ciangkun yang ketolol-tololan tapi jujur itu garuk-garuk kepalanya. Tiba-tiba ia berseru, ai, masih sedikit tenggan aku. Harap Ciangkun jangan menghawatirkan diriku. Orang itu, sekalipun ditambah lagi jumlahnya, masih belum kupandang sebelah mata. Setelah menghajar mereka, aku masih ada tenaga cukup untuk mengawani kau berkelahi. Tapi kalau bertempur dulu padamu kemudian baru menghajar mereka, meskipun masih dapat menang tapi agak makan tenaga pula, kata si anak muda. Dijunjung begitu, kemarahan Utti Lem berganti menjadi kegirangan. Serunya, benar, omonganmu itu memang beralasan. Baik, biar aku jatuh pada giliran terakhir. Mendengar dirinya dijadikan bulan-bulan percakapan itu, marahlah orang-orang itu. Memang kecuali Ho Pang Chu dari Kim Leong Pang yang sudah pernah merasakan tangan si anak muda, lain-lainnya belum kenal siapa anak muda itu. Sekalipun mereka itu kebanyakan adalah tokoh-tokoh persilatan yang ada nama, tapi karena ditantang supaya maju semua oleh si anak muda, mereka sebaliknya malah bersangsi. Tiba-tiba kedua Hyang Chu dari Kim Leong Pang itu membuka suara, ada orang bersembunyi di sana, mungkin komplotan budak kecil-kecil itu. Biarku keroyoknya dulu mereka itu. Kiranya mereka sudah mengetahui kalau Win Neo dan Yak Bwe berada di atas batu tempat persembunyiannya. Kedua Hyang Chu itu licin benar. Dengan alasan mengeroyok, mereka hendak menyingkir dulu dari si anak muda yang telah diketahui kelihayannya. Biar kedua saudara Chin DKK bertempur dulu dengan si anak muda, baru nanti mereka hendak melihat perkembangannya. Tapi mereka licin, si anak muda lebih cerdik lagi. Baru saja kaki mereka melangkah beberapa tindak atau tahu-tahu kaki mereka terasa lemas dan beluk-beluk, jatuhlah keduanya terkulai di tanah. Hi, jangan lari kemana-mana kembalilah. Apakah kalian tak mendengar permintaanku tadi supaya kalian maju berbareng semua serusi pemuda? Ternyata anak muda itu sudah gunakan Kek Gong Tiam Hiat atau menutup jalan darah dari kejauhan untuk merobohkan kedua Hyang Chu Kiam Leong Pang itu. Tapi sungguh lacur kedua saudara Chin itu sudah tak kenalkan ilmu tutuk yang sakti itu. Mereka kira anak muda itu sudah mulai turun tangan, maka tanpa berpikir panjang lagi kedua saudara Chin itu sudah maju menyerang dengan poan keampit mereka. Yang satu dari sebelah kanan yang lain dari kiri. Tiba-tiba si tinggi besar menggerung, keparat. Tuanmu belum bergerak, kau sudah mendahului turun tangannya. Setinggi besar yang berangasan ini pun tak mengerti ilmu apa yang digunakan si anak muda untuk menjatuhkan kedua Hyang Chu tadi. Ia mengira anak muda itu sudah gunakan senjata rahasia, maka habis mendam peratia lantas maju menjotos. Dengan dua buah jarinya, si anak muda pentalkan senjata pit dari kedua saudara Chin kemudian balikan telapak tangannya untuk tangkis tinju si tinggi besar, serunya dengan tertawa. Mengapa kau begitu terburu-buru? Tunggu sampai kawan-kawanmu sudah datang semua, bukankah masih belum terlambat? Sekali ini aku memang mengalah, supaya kau jangan menuduh aku tak pegang janji. Ingat, jika sebelum kawan-kawanmu lengkapkah sudah bergerak, kau tentu akan menderita kerugian besar. Di sana kedua Hyang Chu Kim Leong Pang tadi tampak sedang merangkak bangun. Dengan malu dan gusar, mereka terpaksa kembali dan mempersatukan diri dengan sekalian orang. Dalam pada itu si anak muda sedang ulur tangannya untuk mendorong setinggi besar, serunya. Ingat, kalau kawan-kawanmu sudah lengkap, baru boleh maju lagi. Melihat kepandayan anak muda itu begitu sakti, tanpa malu-malu lagi, kawanan penjahat itu segera menyerbu berbareng. Mendadak anak muda itu berputar tubuh, tahu-tahu tangannya sudah mencekal pedang dan dalam sabatan pertama ia sudah dapat membabat putus liang cucui, bandul besi berantai, dan salah seorang penyerangnya. Sabetan kedua, sebuah golok musuh terpental ke udara. Kemudian begitu sang tubuh bergerak, ia sudah tiba di sisi si tinggi besar. Selaka mulut si tinggi besar berteriak, tapi ia tak berdaya untuk menyingkir dari pedang si anak muda yang sudah melayang datang. Mau tak mau menjadi nekat juga. Aku akan mengadu jiwa dengan kau teriaknya sambil mengangkat sepasang pedangnya ke atas, mirip dengan sepasang tanduk kerbau. Ia hendak menerjang maju, tapi ternyata si anak muda itu hanya tepuk pundaknya. Kau sudah memikir jelas belum? Tadikah sudah berjanji padaku untuk memikir masak-masak. Ketika si tinggi besar membuka matanya, ternyata si anak muda itu telah melesat lewat di sisinya dan sudah menempur Hupang Choo dan Kim Lyong Pang. Si tinggi besar tampak melongot, lalu berteriak, Hi, kau ini rada-rada cengli juga, aku tunduk dan tak mau berkelahi lagi dengan kau. Habis berkata ia lantas berputar tubuh dan lari pergi menuruni gunung. Melihat itu tertawalah si anak muda, baik, enie oto ako, aku bersahabat padamu. Kita nanti berjumpa pula di Kim Kenya. Waktu Hupang Choo Kim Lyong Pang menyerang dengan tongkatnya, si anak muda berhenti tertawa dan berseru, terhadap dirimu seorang penjahat pengerusak wanita ini, aku tak dapat memberi ampun, jiwamu ku tinggalkan tapi kepandayan silatmu kuambil. Kret berbareng dengan selesai kata-katanya, ujung pedangnya pun sudah menyusup ke tulang pipah kutpunda orang, suatu hal yang membuat kejut kawanan perampok, lebih-lebih kedua Hian Choo dari Kim Lyong Pang tadi, mereka serasa terbang semangatnya. Hupang Choo itu bukan tokoh silat sembarangan. Adanya dia dapat menjabat sebagai wakil ketua, karena kepandaiannya itu termasuk yang nomor tiga dalam hirarci, Urut, Kim Lyong Pang. Ia hanya di sebelah bawah dari Jui Tiang Lo dan Su Pang Choo. Permainan ilmu tongkat dari Hupang Choo itu juga termasyur. Tapi anehnya belum lagi ia sempat mainkan jurus yang ketiga tulang pundaknya sudah kena terpanggang pedang si anak muda. Kiranya dia benar-benar masih berlaku murah dengan hanya memotong sebelah telinga Hupang Choo tempoh hari. Kalau Hupang Choo saja sudah keok, apa daya kita demikian barulah timbul rasa gentar dalam hati kedua Hian Choo. Serta merta mereka lempar senjatanya dan terus hendak menurutkan peraturan kaum persilatan untuk meminta ampun. Tiba-tiba anak muda itu tertawa, mengingat walaupun kalian berdosa tapi mau bertobat, maka akanku beri hukuman ringan saja. Seret-seret, pedang si anak muda tampak berkelebat dan tahu-tahu telinga kedua Hian Choo itu masing-masing sudah hilang satu. Yang seorang telinga kiri dan yang seorang telinga kanan. Nah, biarlah kalian juga merasakan sedikit kesakitan agar di kemudian harinya dapat mengingat baik-baik. Nah enyahlah, seru si anak muda. Karena tidak sampai dibikin lenyap kepandainya seperti Hupang Choo mereka, nyerang kedua Hian Choo itu bukan kepalang, tanpa banyak bicara lagi mereka segera memanggil Hupang Choo-nya dan dibawa lari ke bawah gunung. Kini yang masih segar bugar ialah kedua saudara Chin itu. Memang kepanduan mereka lebih hunggul setingkat dari Hupang Choo Kim Longpang. Biasanya mereka pun congkak. Walaupun menyaksikan kejadian itu dengan rasa terkejut, namun mereka tak mau mencontoh perbuatan kedua Hian Choo untuk meminta belas kasehan orang. Mereka bulatkan tekat untuk mengadu jiwa, apabila perlu mereka siap untuk sama binasa dengan si anak muda. Dengan ketekadan itu mereka menyerang rapat kepada anak muda itu. Setiap serangan mereka selalu mengarah bagian-bagian yang mematikan. Karena sejak kecil-kecil kedua saudara itu sama-sama belajar silat, jadi mereka dapat mengadakan kerjasama permainan yang rapat sepasang senjata poan koan pit. Mereka dapat berderak dengan indah laksana burung hang dan naga menari. Kanan-kiri muka belakang anak muda itu selalu dibayangi dengan pagutan poan koan pit. Sedikit saja si anak muda berayal atau salah jalan, pasti tubuhnya kena tertusuk. Di atas batu besar sana, yak BWM menyaksikan pertempuran dengan tegangnya. Ia bertanya dengan bisik-bisik kepada sahabatnya, mengapa kawanmu itu hanya bertahan dan tak mau menyerang? Padahal ia mampu untuk menyerang lawan. Ini mau tertawa, memang setiap gerak-geriknya sukar diraba orang. Entahlah aku sendiri tak mengerti apa maksudnya karena hanya ia sendiri yang mengetahui alasannya. Tiba-tiba kedengaran anak muda itu berseru lantang, kalian menindas rakyat nelayan suatu dosa yang sebenarnya tidak kecil-kecil. Tapi kulihat kepandaian kalian agaknya masih kalah setingkat dengan Ho Pang Chu Kim Leong Pang tadi, jadi kalau dipanggang tulang pipah kutmu rasanya masih keliwat berat, hektometer, biar kupikirkan dulu, hukuman apakah yang sekiranya cocok untuk kalian ini? Ia omong sendiri seperti berunding seorang diri. Serangan maut dari kedua saudara Chin itu seolah-olah tak dihiraukan sama sekali. Kedua saudara Chin itu marah sekali, tapi apa daya? Seumur hidup mereka belum pernah ketemu dengan musuh setangguh anak muda itu. Mereka tak berani tumpahkan kemarahan, karena kuatir sedikit saja perhatian terpencar tentu tubuh mereka akan tertutup oleh lawan. Hai, ada, sudah ada. Ya ku ingat tadi kalian mengatakan kalau aku dapat melayani serangan kalian sampai 30 jurus, kalian lantas mau menjura kepadaku kiranya sekarang sudah ada 30-an jurus bukan tiba-tiba anak muda-muda itu berseru pula. 30 jurus sudah lebih sejak tadi. Tiba-tiba Uttilem turut berseru. Hai, jadi sudah lebih 30 jurus? Wah, kalian mau pegang janji tidak? Mau memberi hormat kepadaku tidak kata si anak muda. Sudah tentu kedua saudara Chin itu tak mau menurut. Mereka malah memperhebat serangannya. Menjadi bangsa penjahat itu selain harus mengingat tentang keluhuran pun harus memegang kepercayaan. Apakah kalian tidak tahu si anak muda tertawa dingin? Aha, jadi bangsa penjahat itu juga harus memiliki kesopanan? Tapi terhadap mereka, rasanya sia-sia saja kau katakan begitu. Kulihat kecuali kau ajar mereka sampai bertekuk lutut meresah tentu tak mau mengangguk kepala kepadamu, Ujar Uttilem. Benar, karena kalian berdua ini penjahat-penjahat rendah yang tak pegang janji, aku terpaksa gunakan kekerasan, kata si anak muda. Tiba-tiba ia jungkirkan Cheng Hang Kiamnya, begitu membentur senjata lawan, tahu-tahu si Lotoa, kakak, dari saudara Chin menjerit, terus bertekuk lutut. Si Lo Ji, nomor dua, dari saudara Chin terkejut, tapi belum lagi ia keburu menyingkir, lututnya sudah kena ditendang si anak muda. Tanpa dikehendakinya, ia pun bertekuk lutut ke tanah. Karena jatuh ke tanah, tubuhnya bergoncang dan kepala mereka pun turut meletuk hampir mencium tanah. Dan karena mereka buru-buru mengangkat lagi kepalanya, sepintas lalu menjadi benar-benar seperti orang yang memberi hormat dengan menganggukan kepala. Tertawalah si anak muda gelak-gelak, karena kalian sudah mengangguk, nah, ku bebaskan kalian dari hukuman. Tapi ingat, jika lain kali masih berani menindas rakyat lemah, apabila jatuh ke dalam tanganku lagi, maka bukan saja ku suruh kalian mengangguk lagi, pun tulang pipah kut kalian akan kuremukan. Nah, ingat baik-baik dan enyahlah sekarang. Cepat kedua saudara Chin itu merangkak bangun. Wajah mereka merah padam. Diam-diam mereka menyesal tidak punya sayap agar dapat lekas-lekas terbang pergi. Karena seng kepala ngacir, kawanan keroconya pun segera kabur semua. Dalam sekejap saja mereka sudah tak kelihatan lagi. Kini yang tinggal di gelanggang situ, hanya Util M dan si anak muda. Bagus-bagus, bagus-bagus. Orang Shibo, nyata kau juga seorang jantan Util M acungkan jempolnya memuji. Maaf, sebenarnya aku tak layak menerima pujian begitu dari Chiang Kun, sahut si anak muda dengan tertawa. Tiba-tiba Util M deliki kedua matanya dan berseru, tapi sayang, sungguh sayang. Tanda petik. Sayang apa? Tanya si anak muda. Sayang karena seorang pemuda jantan seperti kau ini, terpaksa harus merangkap kau untuk ku bawa ke kota Raja Katta Util M. Sayang, sayang, sungguh sayang. Tiba-tiba anak muda itu juga menirukan ucapan Util M. Sayang apa? Kini Chiang Kun itu yang berbalik petanya. Dengan menempatkan kau pada giliran terakhir. Sebenarnya aku bermaksud, kita tak usah bertempur lagi. Tapi karena kau ternyata tetap berkeras akan menangkap diriku, tiada lain jalan bagiku kecuali harus bertempur lagi. Hati dengan kemauan saling bertentangan, apakah tidak sayang? Util M kerutkan keningnya. Katanya, dalam masalah permusuhan antara kau dengan kawanan penjahat tadi rupanya kaulah yang berada di pihak benar dan merekalah yang salah. Setiap tindakan yang kulakukan berdasar alasan yang benar sanak muda memutus somong orang. Baik, kalau begitu ingin juga aku mendengarkan apa alasanmu merampas 300 ekor kuda kepunyaan Baginda. Kuda-kuda itu adalah dari negeri Gongki Kok. Baginda akan menghadiahkan kuda-kuda itu kepada pasukan Gilinkun. Apakah akan tahu akan hal itu kata Util M? Cukup tahu, karena sebelumnya aku juga sudah menyelidiki dengan jelas, sahut si anak muda. Maka marahlah Util M bentaknya, apa asalmu bukankah tongleng dari pasukan Gilinkun sekarang itu? Adalah Liongki Tui, Cins yang tanya si pemuda. Benar, memang Cins yang tau aku. Apa perlunya kau tanyakan itu? Kiranya kau kenal juga padanya. Kalau begitu lebih-lebih tak semestinya kau merampas kuda itu. Konon kabarnya Cins yang kun itu ahli dalam hal menilai kuda. Kuda tunggang sendiri juga seekor kuda Cian Lima. Hai, ku minta kau terangkan asalmu merampas barang antaran masakan. Mau ajak aku mengobrol yang bukan-bukan teriak Util M dengan tak serantai. Si anak muda tertawa geli, harap Cian Kun suka bersabar sebentar. Sekarang sudah menginjak acara pokoknya. Nah, karena Cins yang kun itu ahli memiliki kuda, pasukan Gilinkun itu tentulah terdiri dan perwira gagah dengan kuda-kuda yang tegap-tegap, bukan? Sudah tentu anggaran pasukan Gilinkun itu terdiri dari perwira pilihan semua. Orangnya pilihan orang, kudanya pilihan kuda. Gilinkun memang bukan sembelarahgan pasukan sahut Util M. Jumlah anggauta Gilinkun hanya orang, sedang persediaan kudanya berjumlah 450 ekor, benarkah ini tanya si anak muda pula? Eh, mengapa kau tahu begitu jelas seru Util M? Si anak muda ganda tertawa dan melanjutkan kata-katanya. Jika begitu, artinya tepat tebakanku. Baiklah, sekarang akan. Ku berikan alasanku. Tadi kau katakan bahwa Baginda hendak menghadiahkan kuda itu kepada pasukan Gilinkun, tetapi kenyataannya pasukan Gilinkun itu tak kekurangan kuda. Bahkan mereka itu masih ada kelebihannya. Dengan ku ambil 300 ekor kuda itu, rasanya mereka takkan menderita apa-apa. Marahlah Util M, serunya, alasanmu itu terlalu dibuat-buat. Banyak atau sedikit jumlah kuda yawuk dimiliki oleh pasukan Gilinkun itu bukan soal. Pokok, kuda itu adalah barang upeti yang dipersembahkan kepada Baginda. Kau seharusnya tak boleh mengganggu. Si anak muda tertawa gelak-gelak, karena kau bekerja pada raja, jadi sudah selayaknya kau mengatakan begitu. Tapi kedudukanku berlainan dengan kau, jadi caranya berpikir pun tidak sama. Yang ku tanyakan padamu hanyalah layak tidaknya. Kuda kelebihan itu ku ambil. Tentang siapa pemiliknya, rajakah atau rakyatkah, itu bukan soal. Ya, baik kita boleh kesampingkan tentang pemiliknya itu. Tapi bukankah kau telah merampas barang orang, mengapa kau masih hendak membela kebenaran? Kuda dari pasukan Gilinkun sedang berlebih-lebihan. Hadiah 300 ekor kuda itu, tak banyak berguna bagi mereka. Malah kemungkinan mereka akan menelantarkan kuda-kuda bagus-bagus itu. Tapi bagi pihakku, kuda itu besar sekali artinya, kami hanya punya anak buah gagah, tapi kekurangan kuda-kuda tegar. Ahaha, jelas aku sekarang. Kiranya kau ini juga benggolan perampok bukan? Si anak muda tertawa, tebakanmu hanya separoh bagian yang benar. Kalau ia bilang ya, tidak bilang tidak, mengapa bilang hanya separoh bagian yang benar seru utilem? Sekarang aku masih belum resmi mendirikan markas, jadi tak boleh dianggap sebagai perampok atau begal tapi aku sudah siap menceburkan diri menjadi penyamun. Terus terang saja ku beritahukan padamu, tak lama kemudian bakal ada Lok Lim Tai Hwe, musyawarah besar penyamun. Sekalian orang gagah dari segala siapa-siapa akan mengangkat tiat molek sebagai bengcu. Tiga ratus ekor kuda itu ku rampas hendak ku sumbangkan pada tiat molek selaku bingkisan perkenalan. Utti Chiang Kun kau tak dapat meminta kembali barang itu. Selapang-lapangnya hati utilem, namun ia tetap seorang pembesar kerajaan. Mendengar kata-kata si anak muda itu sudah tentu panaslah hatinya. Serunya. Ha, kiranya kalian ini adalah penjahat yang hendak memusuhi kerajaan. Sudah tentu aku tak dapat melepaskan kau. Masih si anak muda tertawa Chiang Kun, ucapanmu itu hanya benar separoh bagian saja. Ai, mengapa hanya separoh bagian lagi utilem keheranan? Kami benar jadi penyamun, tapi belum tentu memusuhi kerajaan. Yang nyata sekarang ini kami tak bersikap begitu. Dengan kurampas kuda itu bahkan ada segi-segi kebaikannya kepada kerajaan, sekali-kali tidak ada keburukan. Utilem makin heran. Ai, ai, ucapanmu benar-benar hebat sekali, kerajaan sekali-kali tidak ada keburukannya. Maka berkatalah si anak muda. Tolong tanya, di dalam daerah Guipok sini, siapakah yang mempunyai pengaruh paling besar? Mengapa bertanya pula? Sudah tentu Ciatu Su Tianseng Su jawab utilem. Dan di daerah Luchiu, Ciatu Su Sikosahut utilem. Jika begitu, Tianseng Su di Guipok, Sikosahut di Luchiu, mereka itulah raja-raja daerah tersebut, kata si anak muda. Bolehlah dikata begitu, mereka berdua ialah raja daerahnya, utilem mengiakan. Tertawalah si anak muda, menurut pendapatku, di dalam daerah kekuasaannya, hak mereka itu lebih besar dari raja. Rakyat hanya takut pada Ciatu Su tapi tidak kepada raja. Utilem terdiam tak menyaut. Si anak muda tertawa dan berkata lagi, pasukan Gilinkun dalam keraton hanya berjumlah 3.000 orang sedangkan Tianseng Su bentuk apa yang dinamakan pasukan GW Etoklem yang terdiri 3.000 orang juga. Pasukan itu merupakan pasukan tandingan bagi Gilinkun, ini sebenarnya menyalahi undang-undang, tapi mengapa pihak kerajaan tinggal diam saja? Tentang ini, ini ai, mengapa kau mengurus? Kau toh bukan Perdana Menteri karena kehabisan jawab, Utilem balas bertanya. Kata-katamu itu salah lagi, kalau raja saja tak mau mengurus apalagi seorang Perdana Menteri. Kerajaan mempunyai undang-undang tentara memiliki peraturan. Tetapi siapakah Ciatu Su itu yang memerintah dengan menurut undang-undang? Siapakah mereka itu yang tidak korup, tidak menindas rakyat? Pajak yang dipungut oleh Tian Seng Su, lipat tiga kali dari apa yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Paling akhir ini untuk mengawinkan anak lelakinya. Tian Seng Su telah menggunakan uang negara membeli bingkisan kawin. Apakah kau tahu akan hal itu? Baik, aku tak seharusnya mengurusi, tapi apakah raja sudah mengurusnya? Utilem menghela nafas, ujarnya, hatiku pun berontak seperti perasaanmu, tapi apa daya? Mereka mempunyai tentara karena itu. Karena itu maka pihak kerajaan tak dapat bertindak. Yang dapat bertindak hanya kawanan begal kuda macam aku ini, bukan? Ha, jangan berputar terlalu jauh, kita kembali pada persoalan semula saja. Kau tidak hendak menjelaskan alasanmu merampas antaran kuda, mengapa lantas membalik memaki pada Ciatu Su? Akhirnya Utilem memberi peringatan. Kata si anak muda, rupanya kau masih tak mengerti. Apa yang kukatakan tadi adalah merupakan alasanku. Coba, renungkan, dalam suasana di mana para Ciatu Su berebutan minta daerah otonom agar mereka dapat merajai daerahnya terus terang, saja, perintah-perintah dari rajamu itu tak laku lagi di luaran. Kami adalah kawanan penyamun yang menjalankan amanat penderitaan rakyat, Apakah hal itu merugikan pada rajamu? Jika ada yang merasa dirugikan karena tindakan kami itu, paling-paling hanya para Ciatu Su setempat dan anak buah mereka saja. Bukankah hal itu malah menguntungkan bagi kerajaan? Pasukan Gilim Kunya tidak berani menempur mereka, tetapi kami berani. 300 ekor kudamu yang kurampas itu sekarang sudah kugunakan untuk menempur pasukan Gwepok dan Lociyu. Secara tak langsung ia membantu rajamu untuk mematahkan kekuatan Tian Seng Su dan Siko. Jika raja mengetahui seharusnya berterima kasih kepada kami bukan? Utilem terlongong-longong sejenak. Katanya, meskipun ketererganmu itu agak berbelit-belit dan mendekati kebenaran, maka aku pun takkan menyampaikan pada Baginda. Aku hanya menerima perintah dari cinto aku untuk menangkapmu. Bagus-bagus, asalkah sudah mengakui kalau aku benar, itu sudah cukup. Tentang kita harus bertempur, itu lain perkara lagi, kata si anak muda. Tiba-tiba Utilem berseru, hayaku mempunyai sebuah kera. Kita tak usah berkelahi, tapi apakah suka mendengarnya? Dengan segala senang hati aku bersedia mendengar perintah Ciyang Kun Sahut si anak muda dengan cekatnya. Lebih baik kau bawa anak buahmu menaklu pada kerajaan, itu lebih tepat, aku sedia memberi bantuan agar cinto aku dapat memasukkan kalian semua ke dalam pasukan Gilinkun. Dengan 300 ekor kuda itu anggap saja sebagai dihadiahkan padamu, takkan diusut lagi, kelak apabila. Kerajaan hendak tergerak pada kawanan Panglima daerah itu, kalian pun harus maju, kata Utilem. Anak muda itu mengadah ke atas dan tertawa nyaring, apakah kau pandang aku pun menjadi pembesar negeri? Dahulu Tiat Molek pun pernah bekerja sama dengan kakakmu Utipak dan Cinsyang, serta pernah juga menjabat sebagai Sankitui. Tapi akhirnya karena tak kuat menahan hinaan para menteri dorna, ia lantas melarikan diri. Aku ini seorang yang bisa menikmati kebebasan, mungkin lebih tak kuat menahan hati daripada Tiat Molek. Ciyang kun, aku mengaturkan banyak terima kasih atas maksud baikmu itu. Utilem tertegun beberapa jenak. Ia pun tahu juga akan riwayat Tiat Molek jadi ia tak berani memujuk anak muda itu lagi. Pada lain saat ia menghela nafas, Ujarnya, sebenarnya aku ingin sekali mengikat persahabatan dengan kau, tapi karena aku diperintahkan untuk menangkapmu, apa boleh buat marilah kita mulai. Silahkan mencabut pedangmu. Sebaliknya si anak muda malah menyarungkan pedangnya. Lalu tertawa, terhadap musuh atau orang yang ku benci, aku baru menggunakan pedang. Karena kau berniat mengikat persahabatan dengan aku, mana aku tega melawanmu dengan pedang. Aku hendak bertangan kosong saja untuk menemani kau main-main barang 23 jurus. Hai, ini bukan main-main seru Utilem kebingungan. Ya, iya, aku tahu. Kau boleh menyerang sesukanya untuk melukai aku. Kalau sampai ketangkap, aku pun takkan menyesali kau, tenang-tenang si anak muda menyaut. Utilem menjadi agak mendongkol, pikirnya, tahu bahwa aku hendak menyerangmu dengan pian, kau masih mau melawan dengan tangan kosong. Bukankah itu berarti kau hendak memandang rendah pada aku? Baik, biar ku saksikan sampai di mana kepandayanmu dalam ilmu tangan kosong. Gong Tiu Ji Poh Jim itu, ujarnya kemudian. Ut, ia lantas menyabet. Tapi dikarenakan iya sayang pada anak muda itu jadi serangannya pun tidak dengan tenaga penuh. Anak muda itu menggerakkan tubuh, punggung telapak tangannya menangkis pada batang pian, kemudian kedua jarinya menarik. Katanya, telah lama ku dengar ilmu pian Chi Yang Kun itu termasyur sekali, mengapa tak dikeluarkan? Tarikan jari itu membuat tubuh Utilem terseret dua langkah. Sudah tentu bukan kepalan kejut Chi Yang Kun, pikirnya, bocah ini berisi. Jika aku menyerang setengah hati, mungkin akan merugikan kemasyuran ilmu pian dari keluarga Uti. Segera Utilem menyentakan piannya dan anak muda itu pun tak kuat menyanggahnya. Dengan Tiu Ji Cip Sing Poh, ia menghindarkannya, ia mengegumi, ilmu pian warisan dari Uti Kiong, benar-benar tak bernama kosong. Utilem adalah keturanan dari Uti Kiong, itu pahlawan yang termasyur dan kerajaan Yong Tiao. Daulu sewaktu membantu Baginda Li Simin untuk menaklukan daerah selatan dan utara, ucetah berapa banyak, pahlawan-pahlawan musuh yang jatuh di bawah pian Uti Kiong itu ilmu pian dari Uti Kiong itu berasal dari warisan pusaka keluarganya. Ilmu permainan Pian Cui Mo Pian Hoat itu terdiri dari 64 jurus, semuanya bergaya dasyat dan sebat. Di tempatnya sembunyinya Indimar mengikuti dengan penuh perhatian akan pertempuran itu. Walaupun ia percaya akan kepandayan dari pemuda tambatan hatinya itu tentu dapat mengatasi lawan, tapi tak urung hatinya turut kebat-kebit juga. Utilem juga terperanjat. Berulang-ulang mulut anak muda itu memuji ilmu pian hebat, namun sampai sebegitu jauh piannya itu belum berhasil menyentuh ujung baju si anak muda. Dari kakeknya Utilem telah mewarisi dua macam ilmu kepandayan, ilmu Cui Ciu Pian Hoat dan ilmu tanganku Song Gong Ciu Jip Pah Jin. Dahulu kakeknya itu ketika di Fing Makau dengan ilmu Gong Ciu Jip Pah Jin telah berhasil merebut senjata tiat sok milik Tan Hiong Sin, itu pahlawan Hwa Kang Chat dengan begitu ia telah menyelamatkan jiwa bagi Nelisi bin Semunggan namanya tersohor harum di seluruh negeri. Karena Utilem agak lamban, tidak cerdas, maka ia belum dapat meyakinkan dengan sempurna ilmu warisan keluarganya itu laylah dengan kakaknya, Utipak. Tapi itu bukan berarti ia tak lihai, karena bagaimanapun ia juga tergolong jago yang kosen. Bermula ia menertawakan si anak muda yang dianggap congkak sekali karena berani melawan ilmu pian dengan tangan kosong. Tapi setelah sepuluh jurus berlangsung, barulah Utilem terbuka matanya bahwa ternyata di atas langit itu masih ada langit lagi, atau orang yang pandai masih ada yang lebih pandai lagi. Bukan saja dengan tangkas dan gesit si anak muda menghindar dari serangan pian, pun masih dalam kesempatan-kesempatan tertentu ia dapat balas menyerang. Ilmu tangan kosong gong ciuji pejin dari si anak muda itu, ada beberapa bagian yang ia, Utilem, belum pernah mempelajarinya. Diam-diam ia menilai kepandayan anak muda itu tak di sebelah bawah dari engkohnya Utipak. Tiba-tiba terlintas dalam ingatannya, tiap-tiap kali engkoh gunakan gong ciuji pejin untuk berlatih dengan aku, kira-kira pada jurus yang kelima puluh, ia tentu dapat merampas pianku. Tapi ia pernah memberi petunjuk padaku begini, dalam keadaan terdesak bolehlah memikap lawan supaya mendesak maju dari tengah. Kemudian kita harus gunakan jurus pethang hwee tiong ciu untuk menghajar musuh. Bagaimana saktinya ilmu gong ciuji pejin musuh, asal itu bukan keturunan keluarga Uti, pasti tak dapat menangkis serangan itu. Tapi pada lain kilas, ia berpikir lagi, tapi jika kugunakan jurus yang ganas itu, anak muda itu pasti celaka, kalau tidak mati tentu akan terluka berat. Ah, sayang, bagaimanapun ia adalah seorang pemuda jantan. Karena rasa suka kepada si anak muda, untuk sekian saat sampai ia tak dapat mengambil keputusan. Tapi anak muda itu makin lama makin mendesak dan sekejap inilah permainan sudah berlangsung sampai jurus ketiga puluhan lebih. Diam-diam Uti Lem menjadi sibuk, pikirnya. Celaka, akan segera meningkat jurus kelima puluh. Kepandayan anak muda itu nyata lebih tinggi dari engkohku. Jika tak gunakan jurus itu, tianku pasti kena direbutnya. Wah, runyam ini. Melihat sampai jurus keempat puluh serangan pian lawan tetap tak terdapat lubang kelemahannya, anak muda itu makin kagum. Sekonyong-konyong dilihatnya Uti Lem terhuyung-huyung dan di bagian tengah terbukalah suatu lubang. Terlintaslah pikiran si anak muda. Kalau terhadap orang lain, mungkin ia tak berani. Tapi ia cukup tahu Uti Lem itu seorang gagah yang ketolol-tololan, ia mengambil keputusan hendak merebut pian tanpa melukai orangnya. Baru ia berpikir begitu, tiba-tiba Uti Lem berteriak, awas pian disapukan dengan cepat sehingga seketika itu berubah menjadi ribuan sinar yang mengurung tubuh si anak muda. Sebatang cuwi mokong pian yang beratnya 64 kati, pada saat itu telah berubah menjadi sebatang pian lemas yang bergeliatan laksana seekor ular. Di dalam kelemahan mengandung kekerasan, di dalam kekerasan mengandung kelemasan. Sungguh sebuah permainan yang sukar diduga perubahannya. Itulah jurus pethang HWL Yong Chiu yang sakti. Jurus itu diciptakan Uti Kiong semasa ia sudah berusia tua, permainan itu khusus diciptakan untuk mengelancurkan. Ilmu bertangan kosong gong Chiu Jipah Jin termasuk dalam 64 jurus ilmu Piao Chui Mopi Aohat. Mengenai hal itu ada sebuah kisahnya sebagai berikut. Setelah dengan tangan kosong Uti Kiong merampas senjata Tiat Sok dari Panglima Wak Ancat yang bernama Tan Hiong Sin kemudian berhasil juga menangkap hidup-hidup Panglima itu maka termasyurlah nama Uti Kiong. Pada suatu hari ketika diadakan perjamuan besar di istana, Chin Sok Po bertanya padanya, meskipun ilmu Pianto itu deras seperti air hujan, tapi masakan orang dengan tangan kosong tak dapat merampasnya? Sudah tentu tak mungkin sahut Uti Kiong. Dan matumu tangan kosong gong Chiu Jipah Jin Konon juga tiada yang menandinginya di seluruh dunia. Apakah ilmu bertangan kosong itu benar-benar sakti dan dapat kau gunakan merampas senjata apa saja dari musuh tanya Chin Sok Popula? Kau adalah toakoku sudah tentu aku tak berani membohongimu. Ilmu itu memang tiada orang yang dapat menandingi. Tapi aku sendiri sayang belum meyakinkan sampai sempurna. Jika bertemu dengan musuh yang sakti belum tentu aku dapat merebut senjatanya. Misalnya sepasang liang ke Anto Ako itu, jika digunakan terhadap diriku, aku pun tak berani menghadap dengan tangan kosong saja, kata Uti Kiong dengan terus terang. Ya tapi bagaimana setelah kau dapat meyakinkan dengan sempurna tanya Chin Sok Po? Ilmu itu sudah berabat usianya dan tiada habis sumber keindahannya. Jika memang sungguh-sungguh sudah dapat mempelajari sampai sempurna, betapa lihainya lawan, tetap akan kerbut juga senjatanya, sahut Uti Kiong dengan pelan. Maka tertawalah Chin Sok Po, bagus-bagus sekarang kalau umpamanya ada seorang yang faham akan ilmu permainan Cui Mo Kang Pian dan seorang lagi mahir akan ilmu Gong Ji Uji Pah Jin itu, lalu siapakah yang akan menang apabila saling bertempur? Uti Kiong garuki kepala dan menyahut, aku sendiri pun tak tahu. Sejak itu Uti Liyong mengasah otak untuk menjawab pertanyaan Chin Sok Po yang sebenarnya hanya untuk mengolok-oloknya saja. Akhirnya ia berbasil menciptakan jurus Pet Hang Hang, HW Eti Yong Chiu. Dan karena ia sendiri ahli dalam ilmu Gong Chiu Jip Pah Jin, jadi ia cepat mengisi ciptaan baru itu dengan kemungkinan yang dapat digunakan oleh Gong Chiu Jip Pah Jin itu. Oleh karena bila jurus itu dikeluarkan musuh tentu terluka atau binasa, maka tadi Uti Liyong agak bersengsi. Dan setelah terpaksa mengeluarkan, si anak muda menjadi terperanjat juga. Ilmu permainan Pian yang hebat ia berseru memuji ia pun mengeluarkan juga ilmu ginkangnya. Uti Anjot. Tubuhnya melambung ke tengah udara, tapi sudah kasip. Pian telah menggubat paha kanannya dan oleh pemiliknya terus ditarik ke bawah. Ayuh, jatuh, jatuhlah teriak Uti Lem. Ai, mungkin tidak sahut si anak muda dengan tertawa. Sekonyong-konyong ia gunakan kaki kiri untuk mendepak lengan Uti Lem. Suatu hal yang tak terduga sama sekali oleh Uti Lem. Kaki sudah tergubat Pian mengapa masih dapat mendepak pula?